Tadi kata jaringan impor ilegal sudah diketahui sama Jaksa Agung, kira-kira gambarnya cuman? Ya sudah, sudah, sudah ada beberapa titik ya, dimana ya jangan dong, ya kan kita, sudah, sudah ada. Pak tadi ada koalisi masyarakat sipil melaporkan soal dugaan impor Israel ke Indonesia itu gimana Pak? Ya laporan diterima, nanti disini lihat. Apa lagi? Pak ingin detail barang-barangnya tadi apa saja Pak? Kan tujuh, ya tekstil, produk tekstil lainnya, lainnya itu sarung bantal, hordeng, ya itu kan lainnya namanya, jadi dua udah. Tiga pakaian jadi, empat alas kaki, lima elektronik, enam beauty, tujuh ceramik, tujuh kan? Pak tadi kan disampaikan impor dan distributor ya Pak, buat pedagang yang panik itu gimana tuh Pak? Hmm? Ya kalau benar, buat apa-apaan nih kan? Tagang aja terus. Iya, kalau benar kan? Iya. Soal wacana pengenaan biaya sebesar 200% dari Cina? Oh itu yang, kan udah saya luruskan berkali-kali. Jadi itu kalau kena biaya itu nanti ada namanya KADI, Komite Anti Dumping. Outputnya biaya masuk anti-dumping. Dari mana? Dari mana saja, dari seluruh dunia, nggak pedagang tertentu. Bisa 10, bisa nggak kena, bisa 100, bisa 200. Jelas ya? Satu lagi namanya KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Nanti outputnya itu biaya masuk tindakan pengamanan. Berapa jumlahnya? Mereka yang menghitung. Barang ini bener nggak? Tahun ini 100, tahun depan 200, tahun berikutnya 300. Kan melonjak-lonjak. Nanti mereka yang hitung. Sudah ada berapa sih? Sudah ada. Yang ada yang kena, ada yang tidak. Sudah ada berapa? Nanti mungkin KADI dan KPPI akan segera lapor kepada saya. Bang, ukuran keberhasilan Satgas ini sudah apa? Kerja dulu dong ya. Oke? Yuk, makasih. Makasih. Udah kan? Pak Menteri, sudah kan? Pak, izin Pak kalau yang terkait IAUC, Pak. Katanya kan salah satu perlindungannya tentang MRO untuk pesawat, Pak. Sejauh ini progresnya seperti apa? Jadi permudahlah. Kalau pesawat kan, untuk suka cadang, maksud kamu kan? Apa? Ya, pemeliharaan. Iya, pemeliharaan. Nanti kalau lama susah kan, pesawatnya nggak terbang kan, kesian. Itu dipercepatkan. Makasih. Tadi kata jaringan impor ilegal sudah diketahui sama Jaksa Agung. Kira-kira gambarnya cuman? Ya sudah. 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 Sudah ada beberapa titik ya. Di mana ya jangan dong. Ya kan kita, 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 kita. Sudah, sudah, sudah ada. Pak, tadi ada kolisi masyarakat sipil melaporkan soal dugaan impor Israel ke Indonesia itu gimana, Pak? Dari pemerintah mana? Ya, laporan diterima. Nanti disini lihat. Apa lagi? Pak, jendit di lebarang-barangnya tadi apa saja, Pak? Kan tujuh. Ya, tekstil. Tekstil, produk tekstil lainnya. Lainnya itu sarung bantal, kordeng. Ya, itu kan lainnya namanya. Tiga pakaian jadi, empat alas kaki, lima elektronik, enam beauty, tujuh ceramik. Tujuh kan? Pak, tadi kan disampaikan impor dan distributor ya, Pak. Buat pedagang yang panik itu gimana tuh, Pak? Ya kalau benar, Pak, apa panik kan? Pedagang aja terus. Ya, kalau benar kan? Soal wacana pengenaan biaya sebesar 200% dari Cina? Oh, itu yang, kan udah saya luruskan berkali-kali. Jadi, itu kalau kena biaya itu nanti ada namanya KADI, Komite Anti Dumping. Outputnya biaya masuk anti damping. Dari mana? Dari mana saja, dari seluruh dunia. Nggak ada negara tertentu. Bisa 10, bisa nggak kena, bisa 100, bisa 200. Satu lagi namanya KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Nanti outputnya itu biaya masuk tindakan pengamanan. Berapa jumlahnya? Mereka yang menghitung. Barang ini bener nggak? Tahun ini 100, tahun depan 200, tahun berikutnya 300. Kan melonjak-lonjak. Nanti mereka yang ngitung. Sudah ada berapa sih? Sudah ada yang kena, ada yang tidak. Sudah ada berapa. Nanti mungkin KADI dan KPPI akan segera lapor kepada saya. Bang, ukuran keberhasilan Satgas ini sudah apa? Kerja dulu dong ya. Yuk, makasih. Makasih, udah kan? Pak Menteri, jangan suruh. Pak, izin Pak kalau yang terkait IAUC, Pak. Katanya kan salah satu perlindungannya tentang MRO untuk pesawat, Pak. Sejauh ini progresnya seperti apa? Jadi, permudah lah. Kalau pesawat kan, untuk suku cadang masuk kamu kan? Ya, pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Nanti kalau lama susah kan. Pesawatnya mau enggak terbang kan, kesian. Itu diperpecepatkan. Makasih. Tadi kata jaringan impor ilegal sudah diketahui sama Jaksa Agung. Kira-kira gambarnya cuman? Ya, sudah. Sudah. Sudah ada beberapa titik ya. Dimana ya jangan dong. Ya kan kita, 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 sudah, sudah ada. Pak, tadi ada koalisi masyarakat sipil melaporkan soal dugaan impor Israel ke Indonesia itu gimana, Pak? Dari pemendamannya. Ya, laporan diterima. Nanti disini lihat. Apa lagi? Pak, yang cintil barang-barangnya tadi apa saja, Pak? Kan tujuh. Ya, tekstil. Tekstil, produk tekstil lainnya. Lainnya itu sarung bantal, hordeng. Ya, itu kan lainnya namanya. Jadi dua, sudah. Tiga, pakaian jadi. Empat, alas kaki. Lima, elektronik. Enam, beauty. Tujuh, ceramik. Tujuh, kan? Pak, tadi kan disampaikan impor dan distributor ya, Pak. Buat pedagang yang panik itu gimana, Pak? Ya, kalau benar, pada apa, panik kan. Pedagang aja terus. Ya, kalau benar, kan? Soal wacana pengenaan biaya sebesar 200 persen dari Cina? Oh, itu yang, kan sudah saya luruskan berkali-kali. Jadi, itu kalau kena biaya itu nanti ada namanya KADI, Komite Anti Dumping. Outputnya biaya masuk anti damping. Dari mana? Dari mana saja, dari seluruh dunia. Enggak pedagang tertentu. Bisa 10, bisa enggak kena, bisa 100, bisa 200. Jelas ya? Satu lagi namanya KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Nanti outputnya itu biaya masuk tindakan pengamanan. Berapa jumlahnya? Mereka yang menghitung. Barang ini benar enggak? Tahun ini 100, tahun depan 200, tahun berikutnya 300. Kan melonjak-lonjak. Nanti mereka yang hitung. Sudah ada berapa sih? Sudah ada yang kena, ada yang tidak. Sudah ada berapa? Nanti mungkin KADI dan KPPI akan segera lapor kepada saya. Bang, ukuran keberhasilan Satgas ini sudah apa? Kerja dulu dong ya, oke? Yuk, makasih. Makasih, sudah kan? Pak Menteri, Pak, izin Pak kalau yang terkait IAUC, Pak. Katanya kan salah satu perlindungannya tentang MRO untuk pesawat, Pak. Sejauh ini progresnya seperti apa? Jadi permudahlah kalau pesawat kan, untuk suku cadang masuk kamu kan? Iya, pemeliharaan. Iya, pemeliharaan. Nanti kalau lama susah kan, pesawatnya enggak terbang kan, kesian. Itu dipercepatkan. Makasih. 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 Terima kasih.